Pagi yang cerah dan harmoni di biara susteran KKS jalan melintas kota Pangkal Pinang Setelah perayaan Ekeristi dilanjutkan dengan doa makan dan bacaan rohani Suasana tetap hening, full silensium Para suster KKS ini memiliki spirit religius yang sangat bagus Yang mewarnai hidup harian mereka Yakni, doa dan karya kerasulan berpadu menjadi satu kesatuan untuk memuliakan Tuhan Dalam cinta kasihnya, para suster mempersembahkan seluruh hidup mereka Bersatu dengan Tuhan, hidup dalam persaudaraan, saling menegukan dan terlibat dalam kerasulan cinta kasih Doa yang ditandai dalam kerasulan cinta kasih Doa yang ditandai kerinduan yang besar Yang selalu mengikuti teladan keluarga suci atau keluarga kudus dari Nasret Kalau ada orang yang ingin menyambil komuni di tangan di wilayah-wilayah di mana konferensi usbuk setempat Dengan rekutsi dihidup oleh takta apostolik yang telah diizinkannya Maka mesti harus diberikan kepadanya Akan tetapi harus diperhatikan baik-baik Agar kesti dimakan oleh si penerima pada saat masih berada di hadapan petugas komuni Sebab orang tidak boleh menjauhkan diri sambil membawa kesti ekaristi di tangan Jika ada bahagia profanasi Maka hendaknya komuni suci tidak diberikan di tangan Terkucilah Yesus Maria dan Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton